Membuat benda netral jadi bermuatan listrik Mengapa balon yang sudah digosokkan dengan benda lain bisa menarik potongan kertas kecil-kecil? Balon adalah benda netral yang mempunyai jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatif sama banyak Ketika balon digosokkan ke rambut, maka elektron atau muatan negatif dari rambut akan berpindah ke balon Sehingga balon jadi kelebihan elektron dan bermuatan negatif karena telah mendapatkan elektron dari rambut Selanjutnya, jika balon didekatkan dengan potongan kertas kecil-kecil Maka balon yang bermuatan negatif ini akan dapat menarik potongan kertas yang netral Untuk melakukan praktek listrik statis ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan 1. Balon yang digosokkan ke rambut yang kering 2. Dengan menggunakan balon yang digosokkan ke kulit tangan 3. Dapat menggunakan 2 pipet atau sedotan minuman yang digosokkan ke rambut 4. Dengan menggunakan 2 balon yang digosokkan ke rambut atau ke tangan Kemudian 2 balon didekatkan, maka akan terjadi interaksi antara 2 muatan balon Berikutnya bisa menggunakan mister plastik atau kaca yang digosokkan ke kain wall Selanjutnya juga bisa menggunakan penggaris atau sisir yang digosokkan ke rambut Dan masih banyak contoh benda lainnya yang dapat digunakan untuk praktek listrik statis ini Semoga dengan praktek sederhana ini Siswa dapat membuat benda netral menjadi benda bermuatan listrik Serta mengetahui apa alasan terjadinya gejala listrik statis tersebut Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu, tunggu Belum lama, berarti ulang lagi Bagi yang digosokkan di dekatkan nanti ya Tandai tuh, dekatkan nanti Udah-udah, harus panas Tuh, yang pulang lagi Malin baik, bu Udah ilang, lihat Buk, balonnya beda